Miaw Halo teman-teman Balik lagi di Kucing Cemara Jadi di video kali ini Aku sudah ada di depan kandangnya Si Ura ya Nah di video kali ini Aku bakal menunjukkan Betapa besarnya Perut Si Ura yang sekarang Tapi sebelum itu ya Seperti biasa disini aku mau ucapkan Terima kasih sebanyak-banyaknya Buat para investor Kucing Cemara Nah ini aku mohon maaf juga Kemarin ada beberapa komen Yang belum aku bacain Dikarenakan tuh Aku banyak kan bacain komen Di video sebelumnya ya Nah itu kadang tuh Aku udah upload 2 video ke depan Itu baru dia komen gitu Makanya gak kebaca kan Nanti aku bakal bacain juga Tapi sebelum yang itu Aku mau bacain yang video Kemarin banget gitu Nah disini ada Ceravi Dimentreas Buat snack Bunda Sasa ya mas Waduh oke Nanti kita akan belikan snack Buat Sasa ya Dan antek-anteknya gitu Terus yang kedua disini Ada si Zons Life Buat beli pasir kucing Jadi si Zons Life ini adalah investor Tetap kucing Cemara gitu ya Terima kasih Zons Life yang sudah Menyawer buat Kos-kosan Tante Tebu Ya disini ada tambahan lagi Yang belum kebaca Mohon maaf banget ya ini Mohon maaf sekali Disini ada si Tukang Cilok Tukang Cilok Terima kasih Kok terima kasih Harusnya mengucapkan Terima kasih saya gitu ya Bukan yang komen gitu Nah itu dari Tukang Cilok Terus habis itu Ada dari Ibu D Anak Saseng Kaliko Kasih nama Gembil mas Nah ini oke Nanti aku bakal tanyakan dulu ya Ke Mbak-Mbak Kucing Cemara Kemarin ada yang ngasih nama Debbie juga Nah ini ditambahin lagi Gembil Mungkin nanti nama-nama itu Aku bakal ajukan ke Mbak-Mbak Kucing Cemara gitu Karena yang warna Kaliko ini Anak kesayangannya Mbak-Mbak Kucing Cemara Nah itu tadi ya Dua orang yang belum aku sebutin Di video-video kemarin Aku sebutin ulang Terima kasih ya Tukang Cilok dan Ibu D Nah itulah pokoknya Terima kasih banyak Nah itu tadi ya Para investor-investor Kucing Cemara Jadi sekarang yuk langsung aja kita lihat Si Ura yang kayaknya Sebentar lagi melahirkan ya Nah jadi tuh Aku menyatukan si Ura dengan Sadewa itu Kurang lebih tanggal 4 Maret Itu dan itu udah berhasil ya Itu ngitungan udah berhasil Jadi tanggal 4 Maret tuh aku udah lihat Ura dan Sadewa berhasil Terus akhirnya aku USG Itu satu bulan kemudian ya Dan sekarang ya waktu dibuatnya video ini Itu tanggal 1 Mei gitu Berarti kemungkinan HPL si Ura ini Itu bisa Seminggu lagi gitu ya Ada bisa tanggal 5 Bisa tanggal 6 Bisa tanggal 7 Bisa tanggal 8 Pokoknya Kisaran-kisaran tanggal itulah ya Pertengahan Mei mungkin Sebelum lah Sebelum pertengahan Mei Kalau pertengahan Mei kayaknya terlalu lama sih Kayak gitu Tapi kalau kalian lihat ya Si Ura ini sekarang sangat amat Gemlondong sekali Perutnya gede sekali teman-teman ya Gak heran sih Gak heran sih Karena memang si Ura ini Anaknya tuh 5 ya Jadi waktu USG kemarin Si Ura ini aku USG-in Dan anaknya 5 Nah ini untuk hasil USG-nya Aku lupa malah dimana ya Ini aku cari hasil USG Malah ini hasil USG yang pertama Ini kotor banget BTW Ini adalah hasil USG Si Ura yang pertama Nah dulu yang pertama itu Dia anaknya kan 4 ya Ada Samsudin Hooh tenen sama yang mati 1 gitu Tapi yang selamatnya Cuman Samsudin Hooh tenen aja Tapi perutnya Itu tidak sebesar yang kedua ini Memang yang kedua ini Kayaknya Ini sih Lebih banyak gitu Anaknya Kalau kemarin waktu di USG Itu dia Kelihatan 5 ya Teman-teman ya Cuman dokternya Masih belum yakin Antara 5 atau 6 gitu Tapi kalau kata Mbak-mbak kucing cemara ya Karena Mbak-mbak kucing cemara itu Gak tau kenapa Kalau dia tuh udah bilang Oh ini anaknya berapa Itu kemungkinan 90% Pasti bener Aku gak tau kenapa ya Bisa kayak gitu gitu ya Kayak si Sasan kemarin Dia bener juga gitu Anaknya cuma 2 tok gitu Dan ya Ini Kayak gak 5 6 Tapi Mbak-mbak kucing cemara Lebih ke 5 sih Kayaknya gitu Oke Nah ini udah kayak gini Mungkin tidak banyak yang aku bisa liatkan Karena ya Belum Brocol Mungkin kalau nanti udah brocol Bisa-bisa Setiap hari Kontennya anak-anak si Ura Sama halnya kayak Waktu si Sasan brocol gitu ya Setiap hari Kontennya tuh Anak-anaknya si Sasan gitu Oke itu tadi sedikit cerita Tentang si Ura Dan sekarang kita lanjut lagi Ke kos-kosan Tante Tebu Buat mandiin si Tomang gitu ya Karena setelah sekian lama Aku gak mandiin si Tomang Kali ini aku mau mandiin si Tomang Mandiin Tomang itu adalah mandiin kucing yang paling asik gitu temen-temen ya Soalnya dia tuh seneng banget kalau dimandiin nih Langsung kayak gini Langsung santai dulu gak sih gitu Ya Mbak Berendam kita ya Mbak ya Perutmu loh Genjir-genjir ya Mbak-mbak-mbak Mbak-mbak 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 Apa sih Mbak tanganmu Tutup matanya Tutup matanya Biar gak takut Nah Ini sekarang udah ada shower ya temen-temen ya Sudah enak gitu Ini air anget tentunya Apa sih Mbak Berendam ya kita ya Kita kasih spawn ya Peci Mbak Peci Mbak Ini gelombongnya gak jatuh-jatuh Kita tambah lagi coba ya Ya habis Kita harus menstabilkan ya temen-temen ya Biar tidak jatuh ke muka si Tomang Aduh Aduh Wes Mang Wes ya tak tinggal ya Kira aja Gilembungnya nih loh Wes Gimana Mau foto sih kak Fotose Ya sekarang aku udah ada di kos-kosan Tante Tebo lagi Dan si Tomang lagi di blower Sama adiknya Mbak-mbak kucing cemara di bawah Sambil nunggu Tomang selesai di blower Disini aku mau nunjuin dulu ya Setelah kemarin kan Aku cat Dan aku berharap Untuk warna pintunya itu akan berubah gitu ya Tidak menjadi warna ungu Tetapi Aku salah gitu ya Tetap aja ungu nih Ini gimana mas kemungkinan mas Kemungkinan kurang tebal apa gimana nih Wih Sekondi kaya mal Mau ngamur kan Hah Mau ngamur kan mal Hmm Jadi sekarang yang megang itu adalah mas Ferry ya Mas Ferry sudah kembali lagi Ini rencana gimana mas Mau diperbaikin nih Dilapisin lagi Harusnya berubah lah ya Yang ini lumayan ya mas ya Enggak ungu-unggu banget ya Yang ini coklat ya Tapi gimana gitu Sudah terlanjur ya Ini kayaknya perlu dikerok deh mas Bisa dikerok aja ya mas Bisa Dikerok ya Ini ya Kerok-kerok-kerok ini Nanti dilapisin aja ini Kemarin tuh aku nge-chat ya Ternyata tuh Sisa catnya banyak banget Yang habis thinnernya gitu Kemungkinan ini aku Kebanyakan thinner gitu ya Mungkin nanti mas Ferry lah Yang lebih paham Soal urusan kayak gini-gini ya Jagonya mas Ferry itu Terus ini juga ada ya Kayak gini-gini Ini belum tak Ini kan Ngelodok nih Tuh Ternyata Copot ini kayak gini Gak tau lah mas Gimana yang penting Good looking lah Gak perlu Gimana-gimana gitu kan Yang penting Dilihat tuh enak gitu Oke lah Ini aku sedikit nunjukin Soal pintu Yang burik gitu ya Temen-temen ya Updatenya kayak gimana Nanti next video Bakal aku update terus Pintu burik ini Sekarang kita langsung aja Ke antek-anteknya Si Sasa Buat menimbang gitu Berhubung anak si Sasa tuh Sekarang udah lumayan gede Kalau tak timbang langsung Pake ini gak bisa Nah sekarang Sudah aku siapkan Mangkok legend ya Ini mangkok juga Dari dulu buat nimbang gitu Yuk Langsung aja Kita mulai dulu Dari si gemblung temen-temen ya Nah ini sebelum kita timbang Kita liatkan dulu ya Kondisinya kayak gini Wih Iya 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 Jadi untuk beratnya ya Dulu Eh kemarin itu 270 Temen-temen ya Sekarang kita liat Apakah dia nambah 10 gram lagi Atau tidak Karena berdasarkan Data yang kemarin Si gemblung ini tuh Nambah 10 gram Yuk kita liat Tuh Benar sih Kurang lebih 8 sampai 10 gram lah Ini 278 Temen-temen ya Jadi sehari memang Rata-rata 10 gram Mungkin nanti Kalau misal Usianya sudah mulai Menginjak 3 minggu Atau 1 bulan gitu Untuk pertambahannya Harusnya naik juga Nggak cuma 10 gram ya Kalau misal 10 gram Lama-mama dong Yuk kita taruh Disini aku Kayak gini Ini fungsinya Untuk belajar juga ya Temen-temen Istilahnya gimana ya Nanti kalau misal Ada lahiran lagi Ternyata penambahan Berat-beratnya itu Nggak sesuai sama ini Berarti harus kita Tambah lagi nutrisinya Tapi ini hanya berlaku Di ras yang sama ya Maksudnya tuh Kayak si Apa namanya Sasa ini kan Matingnya sama Jeki gitu kan Jadi kalau misal nanti Buat perbandingan Dengan si Ura Ya tidak bisa gitu ya Karena sudah beda ras Sekarang kita coba Si Kaliko Si Kaliko beratnya berapa 280 Oke Berarti penambahnya 10 gram Aku heran ya Secara look temen-temen Secara tampilan Si Kaliko sama si Gemblung Itu tuh lebih gendutan Si Gemblung ya Nih Kalian lihat ya Tapi kok beratnya Lebih berat si Kaliko ya Padahal si Kaliko ini Cewek loh Si Gemblung ini kan cowok Mas Bulunya kok panjang mas Iya kan Patut loh ini Waduh ini Jeki banget Si ini Dari Kupinya kenapa mas Kecil Ya kan masih kecil Gak tau kita kan Cuma Ini Jeki banget sih Yang si Gemblung Cuma untuk si Kaliko ini Enggak ya Gak tau sih Soalnya kalau kita lihat ya Ini Surainya ini ada juga ya Temen-temen Kalian lihat ya Keliatan kan mas Dikamannya Nah Tuh Ada Surainya juga Terus Pipin Apa Kayak Bulunya juga Beda banget Sama kucing JS Biasa nih Ini kayak bulu-bulu kucing Persia Nah ini sih pola-pola yang Jeki Temen-temen Orangnya ini orang Jeki Pasti Untuk ekornya Disini ekornya ini Lebih panjang Si Kaliko Ini ekornya Bentak Ini temen-temen Apa ini Dari mana Masak segini Doang Anjay Kok kamu lucu sih ekornya Kayak ekornya tomang nih Temen-temen ya Kecil banget Mungkin Tres Kita mau ngemik susunya Tres Karobokmu Tres Eh Kok lompat ya Sio Tres Up Nah Anteng loh Karobokmu Kok gak mau Tidak terpancing Kalau kayak gini Ini gak terpancing Dia gak terpancing Apa dah fosen dia Mainan sama emaknya Soalnya dari kemarin Itu mainan sama emaknya Terus Si Sasa kayaknya Udah percaya sama aku Dan temen-temen ya Biasanya kalau si Sasa Anaknya aku pinjam Bentar gini ya Dia langsung keluar dari sini Terus habis itu Nyamperin Terus gondol lagi Kesini gitu ya Tapi kali ini berbeda ya Si Sasa kayak Lebih biasa saja Nih Diem aja Kayak udah tau lah Kaling ini Habis ini juga dibalikin lagi Anakku Tuh kan Kayak sudah percaya gitu Sepertinya si Sasa Sama aku Sudah nyusul lagi Oke Itu dia Update soal perkembangan Dari si Sasa Dan Setelah ini Kita akan melihat Si Tomang ya Ya Sekarang si Tomang Sudah kering ya Mungkin kalau kucing JSA Tidak jauh beda Hasilnya ya temen-temen Tidak kelihatan gitu nih Yang penting Halus gitu kan Bulunya Gimana mang Wes Tadi tuh Si Tomang teriak-teriak Pas di blower Tapi pas gini Nyaman ya Tadi sempat Pop ya mas ya Sempat pop gitu ya Nah terus Tadi keluar cacingnya Karena kemarin tuh Habis aku kasih obat cacing gitu ya Biasanya kalau misal H1 dikasih obat cacing Itu bakal keluar cacingnya Nah untuk obat cacingnya Itu pakai penyak kucing cemara sendiri Cuma untuk sekarang Belum keluar gitu ya Di marketplace Kucing cemara Ini masih dalam tahap Proses gitu ya Sampai bener-bener inilah Sampai bener-bener Pas gitu Baru nanti aku keluarin Di kucing cemara store Biasanya aku cobanya itu Kayak sampai 1 bulan Sampai 6 bulan gitu ya temen-temen Dan ini baru jalan 3 bulan ini ya Sejauh ini sih 3 bulan ini Setiap aku kasih Obat cacing Itu H1nya Dia bakal keluar cacing-cacingnya Kayak gitu Tapi cacingnya bukan cacing pita ya Cacingnya kayak cacing kecil-kecil gitu Aku bisa aja tunjukin sih Tadi ada videonya Cuman kayaknya Cukup menjijikan gitu ya Daripada kalian jijik Aku kasih aja Tapi aku blur deh Kayak gitu intinya Yang penting Lihat ya Mang Dan tentunya untuk harganya Terjangkau sekali gitu Temen-temen ya Mungkin nanti kalau misal Udah siap aku jual Aku bakal kabarin Di video-video Berikutnya gitu Cuman untuk jaka dekat ini Kayaknya belum deh Yuk Mang Mau kemana kamu Masih tilih anaknya sasa Nah Sasa sekarang udah friendly ya Sasa udah friendly ya Angkatan ini Tidak ada toju ya temen-temen ya Temen junior Biasanya di setiap angkatan sasa Itu ada toju nih ya mas ya Ada tojunya gitu ya Di pertama itu kan si Tres Terus yang kedua itu Ada si toju itu ya Temen junior Nah di angkatan ketiga ini Nggak ada gitu Mungkin karena Kawinnya sama Jackie gitu Makanya nggak keluar tojunya Tapi kalau kawinnya sama kucing J.S.H. Jowo Sother Biasanya bakal keluar sih Tojunya Oke kurang ngerti kayak gitu aja Dan disini aku mau kabarin Next video Kita akan main Ketempatnya Om Sadewa Nah itu ya Jadi buat yang nggak tau Sadewa Sadewa adalah Suami si Ura yang ketiga Yang berhasil Menggolskan ya si Ura Sehingga si Ura hamidun Seperti sekarang Kita bakal lihat Kondisinya tuh kayak gimana Dan ini keren banget sih ya Karena Ruangannya Ini Bagus banget gitu Jadi Sadewa ini Pindah owner Itu temen-temen ya Pokoknya next video lah Aku bakal tunjukin Om Sadewa kayak gimana Dan rumah barunya Sumpah nih rumah barunya Keren banget Dan canggih banget Kenapa kok canggih banget Karena ini Smart home ya Jadi Di setiap Kesudutnya itu ada sensornya Gitu ya Terus lampunya juga ada Pakai smart lamp Terus kayak Duminifier Air purifier Terus buat Vakumnya Nah itu semua itu Sudah terkoneksi Menggunakan IOT gitu ya Atau internet of thing Gitu Udah lah pokoknya Next aku bakal Tunjukin gitu ya Kurang lebih itu aja temen-temen Untuk video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan jangan lupa Cintai kucingmu Jadi babu tiap hari